Intro Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Dengan Bapak siapa dan dimana? Dengan Alhamdulillah di Cikarang Baik Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Buya selalu minuman Allah Ta'ala Amin Buya ingin bertanya dari hal wakaf Buya Jadi istri saya, ibunya cerita Bahwa di kampungnya itu Orang tuanya dulu itu pernah mewakafkan Sebidang tanah dan sudah dibangunkan musola Buya Nah, suatu hari Wakafnya itu dijual Buya Dijual ke orang Lalu sekarang Kenapa yang jual? Dari hasil rumingan dari keluarganya Buya Keluarga dari ibunya, adik-adik kakaknya Nah, itu dijual dan sekarang sudah dibangunkan Jadi tempat tinggal orang lain Buya Yang beli tanah wakaf itu Nah, setelah dijual itu Anak-anaknya itu membangunkan Jadi karena suatu kondisi Itu dijual dan lalu dibangunkan di tempat lain Itu Buya Untuk wakaf musolahnya Dibangunkan di rumah Di tempat lain Tapi uang hasil jual tanahnya itu Buya Itu dibagikan ke Adik kakaknya itu Buya Dari anak orang tuanya Nah, kalau itu Pertama hukumnya bagaimana Buya Lalu untuk yang uang yang hasilkan jualannya itu juga Bagaimana Buya Itu sih yang mau saya tanyakan Mungkin cukup sekian Buya Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah wakaf ini penting sekali Wakaf itu adalah menyerahkan Harta miliknya untuk Allah Enggak bisa ditarik lagi Dan enggak bisa dipindah ke tempat lain lagi Itu menurut jumhur ulama Maka waspada urusan wakaf Kasian sekali Kalau anak sudah tahu orang tuanya mewakafkan Gara-gara sudah tidak ada Meninggal lalu dijual Nasib buruk Semestinya sebagai anak yang soleh Akan nguri-nguri Melestarikan Bahkan menambah Mensukseskan apa yang telah dibakafkan orang tua Nasib buruk kalau anak merusak wakaf orang tuanya Apalagi orang tua belum sempat membuat akte wakaf Padahal sudah diikrarkan wakaf dan anak tahu Lihat setan masuk ke hati sang anak Dan alakah banyak yang semacam ini Suatu ketika ada pondok Ingat masih beberapa waktu yang lalu pondok Sampai disitu ada makam juga Akhirnya dijual sampai dibongkar semuanya Dibongkar semuanya Jadi gara-gara dijual Padahal orang tuanya sangat soleh Sangat baik Mewakafkan Cuma belum selesai di urusan administrasinya Tapi anak ini ngerti Kalau selagi anak misalnya belum menjel Soal masih miliknya Nggak bisa begitu Kalau sudah diberikan orang tuanya adalah wakaf Maka bagaimana seorang anak yang baik Hendaknya melestarikan dong Bahkan pentingnya wakaf itu Di antara bukan Segedar kebaikan yang bisa kita lakukan Tapi bisa saja menjadi pelajaran Bagi anak keturunannya Maksudnya ini wakaf ayahku Saya harus berjual di dalamnya Tapi ini dasar anak tersesat Malah menjual Nasib buruk Itu sang anak Biarpun alasan untuk bangun tempat lain Kalau bangun-bangun Tapi wakaf jangan digangguin Ini wakaf harus hati-hati Wakaf ini nggak boleh Nggak boleh kita mengubur Mayat Di tanah wakaf untuk masjid Mengubur mayat di tanah wakaf untuk pondok Nggak boleh Kecuali memang sudah disisihkan dari awal Memang itu adalah tanahku Untuk kuburan Seperti itu Nggak boleh dirubah Terubah aja nggak boleh Apalagi sampai dijual Mungkin diingatkan Ketobat setelah itu menyesal Masya Allah Ya cara tobatnya Sudah dibangun Gimana orang sudah membeli Biar musara lagi Sudah membalikan Kalau nggak mau ya sudah Tinggal tobat Nyesal jangan diulang lagi Harus mengganti Digantikan tempat lain Nah kalau memang sudah terlanjur Dan nggak mungkin Karena orang sudah membeli Membangun Akan dirugikan dong Kecuali kita menggantikan itu semuanya Jadi intinya adalah Tidak boleh semacam itu Dan banyak Bahkan kita juga menghadapi orang semacam itu Dari semua keluarganya mengatakan Ini adalah wakaf Nggak ada hampir mayoritas Tinggal satu aja mengatakan Tidak wakaf Saya nggak terima Ajib Tidak terima kalau itu wakaf Karena memang belum ada suratnya Nasib buruk Tapi kalau memang Keluarga sepakat ini belum wakaf Ya sah-sah saja Kalau berbohong Ya urusan mereka Maka dari itu Siapapun yang mewakafkan tanah Segera hendaknya diberes Diserahkan kepada Allah Supaya apa Tidak kita keburu mati Anak kita yang bakal masuk neraka Gara-gara Wah nih Tanahnya pinggir jalan Nilainya 5 miliar Bagaimana kalau diwakafkan Nah akhirnya dijual Nasib Maka wakaf segera diselesaikan Biar selesai Nggak ada urusan Jadi sudah nyampe ke surga Nunggu di surga Urusan perwakafan Dan ini kami sampaikan kepada semua Pengurus-pengurus masjid Pesantren dan sebagainya Jangan gampang bangun Di atas tanah yang bukan wakaf Karena tanah wakaf Kalau Anda bangun sesuatu Tanah yang bukan tanah wakaf Tanah bukan wakaf Anda bangun harta wakaf Anda menjamin Bukan tanah wakaf Anda berdana wakaf Anda bangun di atasnya Dana wakaf untuk pondok Anda bangun Menjamin Kalau yang punya tanah ini Kalau tidak mau Dia menerima Anda menjamin Tanahnya orang Kenapa Anda membangun di atasnya Maka para pesantren-pesantren Kami ingatkan Masalah wakaf itu beresin Kalau tanah pribadi Bangun dari duit pribadi Anda Jangan dari tanah Dari harta wakaf Ini memang harus ditegaskan begini Supaya apa? Selamat semuanya Banyak podok pesantren Tidak diwakafkan Kasian nanti Seketul kekurangan anak Kemudian di harta ini wakaf Orang menderma itu wakaf Di antara wakaf adalah sedekah Untuk ditentukan tujuannya Lah kok ditanam Di tanah pribadi Akhirnya suatu ketika Ada masjid Minta bantuan kepada kami Bu ya Ada masjid dijual Ini kan gak bener kok Masjid dijual Gini-gini Oke Kita tanya Ternyata apa? Memang Belum wakaf tanahnya? Oh yang salah Yang bangun masjid di atasnya Kenapa bangun masjid di atas? Kita gak bisa bantu dong Kita menerima Halim hanya gara-gara masjid Harus dingalahkan Oh enggak Kalau masjidnya salah Nanamnya Menempatkannya juga salah Akhirnya tanah dijual Gak tau masjidnya dianjurin Tidak Allah Kita gak tau setelah itu Gak bisa Karena apa? Hati-hati masalah wakaf Atau harta wakaf Anda letakkan di mana? Ini adalah pelajaran Buat suanya Semoga Allah memberikan Kepada Orang tersebut Sampaikan barangkali Diberdengarkan suara ini Kepada beliau-beliau ini Insya Allah Kalau dia orang baik Mungkin kemarin itu adalah salah Karena anda mengerti hukumnya Kami tidak pernah menduga Orang itu pembangkang-pembangkang syariat Tidak Tapi yang banyak kami sadari adalah Mereka adalah Orang-orang yang belum mengerti Sehingga di saat mereka diingatkan Syukur Dan mudah untuk membuat perubahan Ini saja Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W 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 S.A.W